Presiden Joko Widodo membuka konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Bali, International Convention Center Bali. Pentingnya pengelolaan air dan kolaborasi bagi keberhasilan dunia dalam mengatasi tantangan global terkait air menjadi bagian dalam acara itu. Lalu seperti apa jalannya perhelatan kita Sapa, Jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia di Bali. Nanda, seperti apa jalannya perhelatan World Water Forum di Bali? Sudah adakah poin penting yang diperjuangkan dalam perhelatan ini terkait dengan air? Sintia, baru saja selesai untuk rangkaian World Water Forum hari ini pada sore hari tadi yakni kunjungan ke Taman Hutan Raya Mangrove, Ngurah Rai Bali. Presiden Joko Widodo mengajak kepala negara dan juga delegasi dalam forum ini untuk tentunya melihat sumber daya alam Indonesia, kekayaan Indonesia. Dan juga ini sekaligus sebenarnya untuk menunjukkan bahwa Indonesia sudah berhasil melakukan restorasi mangrove. Ini khususnya menunjukkan keberhasilan Indonesia di climate action. Nah tadi kalau kami melihat kepala negara, delegasi dan juga turut didampingi oleh Presiden Majelis Umum PBB, Dennis Francis dan juga Presiden World Water Council yang menaungi World Water Forum ini yakni Louis Vuitton juga turut mendampingi dan juga mengikuti di rangkaian tadi sore. Kemudian kalau melihat secara garis besar begitu ya Sintia bahwa untuk World Forum ini sudah berlangsung tadi opening ceremony dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian juga dilanjutkan oleh high level meeting atau pertemuan kepala negara ataupun setingkat pejabat menteri di sini dan juga ada pertemuan lain yakni bilateral meeting dan juga multilateral meeting bahkan ada parliamentary meeting. Nah kalau melihat secara garis besar dan juga kami kutip begitu ya apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setidaknya tadi dalam pemaparannya di pembukaan opening ceremony. Ia menyebutkan bahwa sebenarnya Sintia WWF ataupun World Water Forum ini adalah sangat strategis sekali. Karena ini bisa untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama untuk mengwujudkan manajemen sumber daya air dan juga membuat ini terintegrasi. Kemudian juga ini dapat mendorong sebenarnya komitmen dari tiap negara khususnya negara-negara yang hadir dalam forum ini untuk menyikapi persoalan air dunia. Secara rinci atau secara jelasnya di sini Sintia bahwa bersama-sama sebenarnya Presiden Joko Widodo ini mengajak untuk mencari solusi terkait dengan bagaimana permasalahan global seperti saat ini yang salah satunya adalah perubahan iklim ekstrim. Kedepannya apa ini dapat mengakibatkan kekeringan di mana-mana. Bahkan tadi dalam pembukaannya di opening ceremony Presiden menyinggung bahwa dikhawatirkan di tahun 2050 ini dapat berdampak para petani kecil kemudian juga berdampak ke sektor pangan. Artinya hal-hal inilah yang akan digali bagaimana solusinya bagaimana langkah konkret dan juga tata kelola kemudian akan digaungkan ataupun juga disetujui bersama yang kemudian hasilnya ini akan dibawa ke masing-masing negara. Dan apakah diimplementasi atau tidak ini akan dikembalikan ke negara masing-masing. Nah sementara itu kalau melihat dari tadi juga tadi saya sebut ada parliamentary meeting ini adalah pertemuan antara parlemen-parlemen dari negara yang memang hadir juga dalam forum ini. Kalau tadi kami mengutip apa yang disampaikan oleh Puan Maharani yang dimana kapasitasnya hadir dalam forum ini selain dari Ketua DPR RI yang juga sebagai wakil dari Interparlementary Union yang menyebut bahwa dari parliamentary meeting ini sebenarnya mendorong dan mendukung segala inisiatif yang akan dihasilkan dalam forum ini. Kemudian juga akan didukung sepenuhnya. Setidaknya ada empat isu fokus yang akan dibahas dalam forum ini dimulai dari hari ini sampai dengan tanggal 24 nanti adalah terkait konservasi air, air bersih dan sanitasi, ketahanan panganan energi, serta mitigasi bencana alam. Sintia Baik terima kasih Nanda Aprily yang melaporkan langsung dari Bali.